Intro Kali ini gantian pindahan namunya wanita Masih 12 tahun mas Yaudah gak jadi Tapi dia katanya youtuber juga ya Terus subscribernya udah 2 juta lebih Yang nonton juga banyak Ada yang viral juga Ampe 5 juta 6 juta gitu Iya viewersnya Bener ya Namanya adalah Naisa Olivia Kita lihat dulu siapa itu Naisa Silahkan Perkembangan dunia digital Kini memang semakin masif dan mudah digunakan Salah satu anak belia yang memanfaatkan dunia digital dengan baik adalah Naisa Olivia Yuriza Berumur 12 tahun Bocah yang kerap disapan Nai ini Mampu memanfaatkan platform Youtube Untuk membuat konten kisah inspiratif Yang timbul dari kegelisahan Dan rasa iba melihat kondisi anak seumurannya Tidak dapat hidup dengan layak Mengangkat kisah hidup mereka Kedalam sebuah tayangan di channel Youtube miliknya Membuat Nai mendapat banyak apresiasi dari ribuan viewers Karena mampu memikirkan sebuah konten Dengan pola pikir yang sangat inspiratif Dari seorang anak belia Langsung aja ini adalah Naisa 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 Olivia Yuriza Aduh 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 Naisa 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 Yang inspiratif itu gimana kontennya isinya nak Inspiratif itu lebih ke Gini sih Aku membantu orang yang Kayak jualan di pinggir jalan Mungkin lebih ke anak-anak Tapi aku juga sempet bantu yang Nenek-nenek kakek-kakek gitu deh Nenek-nenek kakek-kakek? Iya Tadi om liat tuh youtube kamu yang banyak bagus yang apa yang tentang anak-anak pinggiran juga jalan juga banyak sih memang sih Ada sama om Deddy juga gak sih? Oh ada 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 tentang saya juga ada ya Ada 3-4 biji gitu video ya Ada muka saya disana Nah Kemarin sih terakhir saya tahu yang tentang Yang prank Yang oh iya yang prank Terus yang youtuber-youtuber video pertama Pertama video-youtuber Udah tau semua ternyata om Deddy Tau tadi saya cek dulu Wih bagus nih Blok A gitu Jangan dong Berarti nge-fan sama om Deddy Kamu ngikutin perkembangan ya om Deddy Iya dong Video om Deddy kan keren-keren juga sih Alhamdulillah Bagus Tapi ini keren loh Katanya kru nya berapa? Stim ya Stim ya? Kalau total Kalau total 20 orang 20 orang? Ini lumayan keren lagi Oh banyak ya ma Aku banyak semuanya Mas Deddy Bukan masalah Father of Youtube Enggak bukan masalah apa Ini acara saya jadi malu-maluin Berapa kita kru ya? Kita 40 Ada 40an Kalau total-total ya Berapa kita kru? 40an 30an 30an gak? Ada 30an 40an 25 25 Ya youtube 20 loh 20 20 20 20 kurang lebih 20 tuh siap yang edit berapa orang? Yang edit ada 10 orang Yang edit 10? Lu bikin film Avenger? Ini di youtube 10 Ini gimana? Emang? Emang tanya tiap hari? Gimana kok editornya banyak sayang? Iya aku tanya tiap hari di youtube Instagram juga ada yang edit foto Aku kan ada sama ade-adeku juga Ade-adeku pada bikin youtube channel juga om Ada dua orang Makanya sekalian ngeditin video adekku Makanya lumayan banyak sih Oh pantes editor gue sih Agus mau berhenti ya Di sendirian ya soalnya Pusing ya mas 10 Yang lainnya ngapain aja? Kameramen berapa? Ada kameramen sekitar 5 orang Terus yang lainnya administrasi 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 Kamera ada berapa? Kamera ada sekitar berapa ya? Aku lupa juga Itu kru aku sih Yang ngaturin kamera-kamera Sama alat-alat toolsnya Kamera ada 5 Wow Wow Jangan-jangan punya dolly deh satu Itu 20 orang itu keluarga atau pegawai? Enggak pegawai Pegawai semua Enggak ada yang dari keluarga ku Pegawai semua? Iya 20 orang 20 orang kurang lebih Kameramen sama administrasi Itu yang gajinya siapa? Yang gajinya aku Tapi yang ngaturin gajinya mungkin administrasi Tum administrasi dari timku Dari tim ya Dari penghasilan itu dibayarkan Gaji 20 orang tuh nggak Gak murah itu mahal pasti Kamu dari awal bikin konten itu tuh tahun berapa? Tahun 2017 Berarti sekarang udah 2 tahun Dua tahun? Bisa sampai 20 orang itu di tahun keberapa nak? Tahun ini sih Karena aku fokusnya tahun ini ke youtube Beberapa konten yang lalu sih kak Nah itu makanya pertanyaannya adalah penghasilannya berapa dari youtube? Kamu berapa untuk gaji 20 orang? Apakah itu dari youtube? Apa dari support orang tua? Support keluarga Kalo untuk penghasilan ku mungkin adsense ya Untuk adsense sama dari instagram Untuk endorse aku mungkin kurang tau Soalnya aku kurang ngurusin juga tentang yang itu Itu administrasi ku yang ngurusin Cuman ya ada sekitar 60-50 jutaan lah 50 jutaan? Yang masih dikit om Perbulan? Iya perbulan Itu buat gaji mereka? Itu total adsense ku Tapi untuk gaji karyawannya Gaji timku itu mungkin sekitar 40-50 jutaan Total Sekitar 40-50 jutaan? Abis dong Oh oh nak Abis nak Buat gaji ya? Enggak kan ada 60-70 jutaan dari endorse Ada beberapa juga sih Yang 60-50 juta tadi Adsense dari youtube Yang ini aku kurang ngurusin sih Oh followersmu juga instagram kan banyak ya Dari situ juga ada ya Masukannya Masukannya Dari endorse-endorse di instagram Iya Dari endorse-endorse Jadi buat gaji 40 juta? Iya gaji 40 juta Total semua timku Oh pantes dia punya 20 orang Kenapa teman? Kalo gaji 40 juta 1 orang 2 juta dong Iya bukan Bukan 40 juta 1 orang Saya editor cuma 1 Gajinya? Tapi 90 juta Wow Kenapa gak nge-editor mas Dede ya? Ya itu rencananya Oh Rencananya Planning, planning Prisioner 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 Belum, belum, belum Jangan-jangan kalo editor gue nonton Jangan arep lu ya Baru rencana doang Baru rencana doang Rekrutannya gimana? Rekrutannya mungkin yang nge-rekrut yang interview Itu mungkin timku Salah satu dari timku Soalnya aku gak terolak sih Tentang kayak interview-interview gitu Itu timku Kamu umur berapa sih? Umur 12 tahun om 12 tahun? Kayak 35 ya gayanya Enggak Enggak Ini ya cara bicaranya Mainernya Cara duduknya Bagus dong Pacer sayang Pacer banget gitu loh Enggak apa-apa Aku juga suka Ini kalah ini Aku keliatan kayak berapa? Tuh Tuh Emang ada Ini kayak anak-anak ya Beda 3 tahun ya Kalau Kalau AA 15 tahun Kemanjangannya Auu ya Auu Monyet dong Terus kamu bikin video tentang mereka yang kurang beruntung Apa pesan kamu buat mereka apa? Pesan aku sih buat mereka mudah-mudahan Mereka gak malu sama keadaan mereka yang sekarang Selama mereka masih berusaha untuk mencapai mimpi Pasti mimpinya akan tercapai Karena menurut aku sih mimpi gak memandang dari siapa yang bermimpi Gitu sih yuk Tapi kan kamu gimana? Kamu bisa merasakan itu gimana? Sedangkan kamu sendiri gak pernah merasakan ada di hidup itu? Ya makanya Karena dari itu Aku merasa beruntung banget Kalau aja aku di posisi mereka pasti aku gak segitunya banget kan Aku merasa beruntung makanya aku upload di youtube Aku share ke temen-temen Bahwa Masih ada loh Orang-orang yang gak seberuntung kita Ada di sekitar kita Gitu Oke Jadi mudah-mudahan banyak yang liat gitu ya Mudah-mudahan banyak yang liat Oke Baik Naisa Terima kasih banyak Iya makasih banyak Salam buat 20 gurunya ya Wow Oke nanti aku salamin Oke Baik kita hari ini kedatangan siapa aja tadi ya Ya kedatangan tadi yang nembak aku 2 orang ya Ada Dika 1 Yang nyanyi lompat-lompatan Ya itu Dika 1 Betul Legit Legit Tapi yang pasti ya yang mereka kagetkan ini dari hal-hal yang berbeda-beda Mereka aku ada di lapangan pekerjaannya kan Kalau tadi Dika kan dari petugas kebersihan tapi nyanyikan hobinya itu Nyambi Betul Apa Jadi kadang-kadang kita tuh Ada di zona nyaman gak berani melakukan sesuatu yang berbeda Ya udah Kita tahu masa depan kita seperti apa Tapi karena masa depan kita-kita yang buat Artinya apa yang anda lakukan hari ini Itu efek terhadap masa depan anda Jadi mulai sekarang berpikir apa yang harus anda lakukan And start it from today Do something today that will affect in your future Saya Diri Komisi Fanegasani di Komisi Perinilah Hitam Butuk Masjid Namira Masjid viral yang tidak pernah sepi jemaah Karena memiliki banyak fasilitas lengkap dan program unik untuk jemaah Komunitas hapus tato gratis di Bandung milik Rifki Bisa menghapus tato secara gratis Dengan syarat yang ditentukan Fak Saiful Penjual bakso yang menggratiskan baksonya Kepada para penghafal Al-Quran Saksikan kisah inspiratif mereka Di Hitam Putih Ibadah Itu Indah Jumat 5 Juli jam 6 sore Hanya di Transpeju